Welcome to a day in my life with Halogen Hotel So, hari ini aku diundang nikahan di Halogen Hotel Dan karena tempatnya tuh lumayan jauh dari tempat aku tinggal Jadi aku ambil satu kamar buat aku siap-siap Dan ini aku baru aja selesai siap-siap buat ke nikahan Dan sekalian aja aku mau kasih liat ke kalian kamarnya kayak gimana Karena ini super bersih dan super luas Padahal ini bukan kamar terluas yang mereka punya Tapi ini udah luas banget guys Dan yang aku paling suka itu mereka bersih Amenities-nya juga lengkap Oke, sekarang aku akan kasih liat kamarnya Jadi ini tuh kamarnya luas banget Dan kasurnya comfy banget sih Dan disini juga amenities-nya udah lengkap banget Dan disini juga udah ada cerminnya sebesar ini Jadi kalian bisa sekaligus outfit check Pakaian kalian, seluruh badan Tuh Dan selain kamarnya yang luas dan bersih banget Ada lagi yang aku paling suka sama Halogen Hotel itu Karena dia cuma 10 menit aja dari bandara Jadi ketika kita pulang dari perjalanan yang panjang Terus kita pingin istirahat atau transit nih di Surabaya Disini tuh tempatnya comfy banget Apalagi mereka tuh juga kasih free shuttle dari dan ke bandara Jadi kayak gak perlu cari jemputan lagi buat kesini Ataupun ke bandara Guys, dan ada satu lagi yang aku suka dari ruangan ini Ini tuh ruangan 337 Jadi kalau kalian buka kayak gini Dia itu view-nya langsung seperti ini Kayak luas banget Kalau kalian kebetulan ada pesawat lagi lewat Itu keliatan besar banget di sebelah sini Dan sekarang aku mau ke venue-nya Jadi aku mau ke tempat nikahnya sekarang Guys, jadi ini sekarang aku ada di bagian depannya Di bagian depan sini tuh kalian bisa dekor sesuka Di kalian, disini ada fotoboot-nya Dan di bagian sini tuh kayak ada meja buat pendaftaran tamunya Ini aku mau kasih lihat ke kalian buat bagian depannya dulu Disini kalian bisa taruh dekor fotoboot sesuai dengan keinginan kalian Ruangnya juga cukup luas buat yang mau foto sekeluarga kayak gini Dan di bagian depan sini juga ada tempat buat daftar tamu Yang kalian bisa dekor sesuai keinginan kalian Cantik banget kan? Guys, jadi ini acaranya belum mulai Tapi aku mau kasih lihat ke kalian ruangannya seluas ini Lihat gila banget sih Aku gak tau ini buat berapa orang Jadi kalian yang punya acara Butuh ruangan yang luas Buat-buat banyak orang Ini cocok banget buat kalian Guys, dan aku mau kasih lihat ke kalian Disini tuh udah ada makanannya Jadi disini tuh udah disiapin semua Jadi kalian yang bingung-bingung cari vendor makanan Gak usah bingung Karena di Halloween tuh bisa semua Jadi kalian bisa pesen langsung dari sini Dan satu lagi yang bener-bener bakal bermanfaat Dan bikin kelihatan lebih personable Cateringnya disini tuh udah termasuk dekor Dibuat makanannya kayak gini juga Jadi makin kelihatan cantik Ditambah lagi lorong masuknya yang didekor kayak gini Bagian depan tempat duduk pengantinnya Sampai gak bisa berkata-kata lagi Karena cantik banget Dan kalau acara pastinya gak boleh lupa buat selfie dulu Dan karena ini acaranya udah mau mulai Jadi kita langsung masuk aja Wah, congrats to bride and the groom Jadi ini aku mau kasih lihat situasi ketika tamu undangannya udah pada masuk Gimana? Muat banyak banget kan? Apalagi disini juga menyediakan jasa cateringnya Jadi gak usah bingung-bingung cari di luar Dan pastinya kalau kalian ambil paketannya sama cateringnya juga Pastinya bakalan lebih hemat Jadi kalian bisa sekaligus buat saving honeymoon kalian Dan beneran guys Makanannya uuuh enak-enak Ini awalnya aku tuh gak seberapa niat makan Eh, malah kalap semuanya aku makan Hampir kelupaan disini udah ada AC-nya juga Jadi kalian gak perlu takut kepanasan Dan buat kalian yang lagi cari-cari tempat Atau venue buat wedding Percaya deh Kalian harus ke Halogen Hotel Bener-bener one stop solution banget buat acara-acara kalian Dan ruangan ini bisa kalian fungsiin jadi fungsi lainnya Misal kalian ada acara graduation Rapat, ulang tahun, bahkan sampai wedding Ini bisa banget kalian pake Dan buat kalian yang wedding disini Juga tersedia banyak banget paket yang bisa kalian sesuaiin sama budget kalian Bahkan kalian juga udah dapet kamar yang sweet room buat the bride and the groomnya And I guess that's it untuk vlog hari ini I hope you guys enjoy Sekarang aku mau lanjut makan dan nyobain semua yang ada disini dulu Moga-moga nanti timbangannya gak naik ya Dan sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya